What up guys, balik lagi sama gue Fawzer Masih di channel Pokemon Peri Ini kan anjing, kenapa Pokemon Peri Ini anjing Ini anjing guys Ya, jadi Di video kali ini, seperti yang kalian lihat ya Gue akan membahas salah satu deck yang Sangat-sangat budget Budget, tapi sangat-sangat Beuh, pokoknya Keren banget, dan juga deck yang Menghancurkan ADP Arceus Jalaga and Palkia Itu adalah deck Granbu, atau deck anjing Pink Ya, jadi Deck ini yang Adalah deck yang gue pake selama seminggu kemarin Seminggu ini Ya, whatever you can say lah ya Dan Sayangnya, ya sayangnya Selama seminggu ini gue gak ketemu banyak ADP Somehow gue gak ngerti kenapa gitu loh Gue selama seminggu Gue berharap ketemu ADP Gak ketemu Kemarin, minggu lalu Gue berharap Ya, jangan ketemu ADP Atau ketemu ADP juga Mungkin oke lah Tapi malah ketemu beberapa kali Tapi minggu ini gue gak ketemu Kenapa gitu loh Jadi Ya, pokoknya kalau kalian Ya, mencari deck yang gak pusing Ya, murah Budget Tapi bisa menghancurkan ADP Di tempat kalian Granbu lah adalah Solusinya Dan deck ini bener-bener Gue build deck ini Ini konsisten banget Dan ini gampang banget You know Granbul Lo gak peduli lawan lo apa Lo gak peduli lawan lo siapa Lo hanya peduli dengan Tangan lo tuh kosong gitu loh Untuk menyerang Pakai yang namanya serangan kosong ini Makanya Granbul tuh adalah Deck yang Ya main sendiri gitu loh Sama main yang sendiri juga Gak terlalu peduli sama lawan Lo gak banyak peduli tentang Gak ada concern banget tentang ABCDFG Dan kondisi board Segala macem Enggak Yang lo pentingkan adalah Tangan lo kosong Serang 160 That's it That's it Makanya Deck ini Salsur pilihan gue juga Tapi gue gak tau kenapa Gue selama seminggu ini Gak ketemu Granbul Makanya gue gak Gak dapat banyak menang Karena ada beberapa matchup Yang jelek juga Nanti gue akan Kasih tau juga apa aja Tapi Kalau tempat kalian Banyak ADP Atau misalkan Kalian weekly 8-10 orang Ada 3-4 Sorry 3-4 ADP Pakai Granbul Kalau gak mempusing ya Granbul solusi murah Mudah Menghancurkan ADP Tapi saya tidak ketemu Banyak ADP Jadinya Tidak maksimal Makanya Ya sebelum gue lanjut dulu Ke deck profile-nya Jangan lupa Subscribe dulu channel ini Supaya kalau Kalian bisa mendapatkan Konten-konten deck-deck yang lain ya Kenapa gue belum ada Konten-konten lain Selain deck profile Karena Gue masih Membaca sampai akhir Juli ini Untuk melihat Sebenernya kayak apa sih Meta Indonesia ini Dan karena Apa ya Complicated banget gitu Indonesia ini Dan Apa-apa yang gue prediksi Mungkin beberapa ada yang benar Tapi ada beberapa yang kayak Kok ini gak Gak sebagus yang gue Pikir di awal Dan blablabla Itu makanya gue Butuh konsiderasi dulu Dan gue akan melihat Sampai akhir bulan Juli ini Dan nanti Masuk Agustus Gue akan punya beberapa segmen baru Dan Gue punya target Untuk Sekali lagi Seribu subscriber Di Set kelima ini Dan juga Bulan Agustus nanti gue Bisa membuat Dua video Dalam seminggu Jadi Pokoknya jangan lupa Subscribe aja channel ini Dan Kita langsung aja Ke deck Profilnya Yang pertama Empat Grand Bull Tentu aja Lo main deck Grand Bull ya Simple Serangan kosong 30 plus Kalau lo gak ada tangan Gak ada hand Serangannya Tambah 130 Yang beli 160 That's it Very simple You play You play Grand Bull deck You play For Grand Bull Empat snooble Empat snooble Spesifik yang ini ya Yang Memberantakan nih Yang juga Dari set ketiga Sebenernya apa ya Enggak 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 Ini banget Tapi You must have lah Kalian pasti punya lah Gampang banget kok Nyari Nyari Snooble Yang ini juga Dan Ya Empat snooble Udah jelas Dan ini Build Yang beda Kenapa Karena gue disini Main empat Orang guru Seperti yang Kenapa main empat Orang guru Disini gue gak main Makar gue sama sekali Dan gue Literally Hanya main Grand Bull Solo karir Bersama Gak solo karir sih Anjing bersama Monyet That's it That's it Anjing Pink Bersama Monyet Gue gak main Makar gue Napa Makar gue adalah Break piece Yang lain Di saat Mungkin lo gak bisa Play Makar gue Misalnya Belum ada Slugmanya Itu menjadi Break tersendiri Buat lo Makanya Gue gak main Makar gue Memang Konsistensi level Makar gue Lebih baik Tapi Lo udah punya Banyak banget Kartu-kartu baru Yang menambah Konsistensi level Makanya Gue mikir Gue mikir Build yang gue pake ini Build yang Keren banget Pokoknya Sumpah Keren banget Terakhir ada Satu dito Satu dito Karena ini snowball kelima Dan Gak ada alasan lain Itu doang Itu doang Untuk Pokemonnya Sangat-sangat simple Cuma Berapa 4-4-4-1 Dikit banget guys Dan memang Deck ini Gak banyak Play A, B, C, D Makanya Gue akan ngasih tau Kenapa Cuma segini Pokemonnya Next Untuk Trainer Supporter dulu Kita main Empat tantangan Red Tantangan red ini adalah Kartu yang baru Nongol Di saat kelima ini Dimana pemain Membuang 2 kartu pegangan sendiri Lalu tambahkan Kartu sesukanya Dari deck sendiri Ke kartu pegangan Which is Meng-search Anything you need Gitu loh Yang lo butuhkan Apapun itu Yang bisa lo butuhkan Di turn itu Untuk mengusukan tangan juga Dan juga untuk Mengambil apapun Gitu loh Misalkan kalau lo butuh Setup Most of the time Gue gak butuh Gak pake red Untuk set up sih Tapi mungkin kejadian Lo butuh set up Misalkan lo butuh Snubbull lagi Atau butuh orang guru Bisa Bisa Tapi most of the time Gue ngambil item Yang berguna Gue ambil Mungkin juga stadium Dan Ini bener-bener Bantu banget Untuk ngasukin tangan lo Dan Ini bener-bener Kayak missing piece Nya makar gue lah Meskipun kayak makar gue Lo bisa top decking Kayak supporter yang lain kan Tapi Tantangan red Ini langsung Pastiin Ngambil sesuatu Dan yang pasti Most of the time Itu item Atau mungkin stadium juga Atau mungkin Kadang juga energi Kalau memang butuh banget Makanya Red challenge ini Atau tantangan red Ini bener-bener Jago banget guys Gue Nggak tau lagi dah Maaf ya guys Ke Kelimpingan Cahaya Next Ada dua pembuat Apricorn Sebenernya Nggak dua guys Sebenernya Dua lagi Ini gue pake Analisa Bill Kalau kalian punya Empat pembuat Apricorn Pakailah Empat pembuat Apricorn Jangan Enggak Empat pembuat Apricorn Ini menurut gue Wajib banget sih Tapi karena Nggak tau kenapa Gue udah cari Gue udah WTB 10 Membuat Apricorn Masih Nggak ada yang Mau nawarin Gue juga pusing Gue juga pusing Serius Serius Gue pusing Makanya Kemarin gue Penggantinnya Pake analisa Bill Dan Kalau kalian pun Nggak punya Apricorn maker Membuat Apricorn ini Analisa Bill Ini sebenernya mirip-mirip Dimana Kalian lihat 7 kartu Dari atas Ambil Paling banyak 2 kartu trainer Yang berarti Kalau kalian bisa Hit 2 bola That is similar Gitu loh Nggak Walaupun Pembuat Apricorn ini Pasti lebih konsisten Karena lo Buka deck Sambil ngecek deck Juga Itu adalah Hal yang lain juga Gitu Beda Udah Beda Beda meter lah Kalau kalian udah Buka deck Dan makanya Gue mikir Ini harusnya 4 Apricorn maker Tapi karena gue Nggak punya Sama 2 Nggak dapet Jadi gue Main 2 2 ini Ini juga Disini Lanjut Kemarin Gue play 2 Gusma Nah 2 Gusma ini Sebenernya Harusnya Gue cuma Bawa 1 Dan 1 lagi Great Catcher Tapi karena Gue males Ngeganti Jadi gue Disini Gue masukin 2 Gusma Tapi Untuk nextnya Kalian hanya Betul 1 Gusma Karena Lo nggak Apa ya Ada Kartu yang lain Gitu loh Ada Great Catcher Yang bisa Yang bisa Untuk Narik Pokemon Lawan Dan juga Ngosongin Tangan Itu juga Menurut Lebih baik Daripada Gusma Dan Gusma Kalau Memang Lo nggak Bisa Ngosongin Tangan Kayak Adang-kadang Gusma Jadi Break Peace Gue nggak Nggak Suka Kayak Gitu Makanya Wiat Ini Gue kemarin Pake 2 Gusma Dan Itu Kayak Kadang-kadang Pernah Sempat Sekali Nge-break Dan Gue Nggak Suka Banget Itu Terjadi Tapi Kalau Memang Kalian Nggak Punya Great Catcher I think 2 Gusma Is fine Lalu Yang terakhir Satu Dianta Dianta Ini Juga Sama Break Peace Break Peace Seriusan Kalau Kalian Nggak Apa ya Nggak bisa Make Dia Misalkan Kalian Ditarik Orang Guru Atau Yang Mati Dito Diantanya Nggak Bisa Ngapain Satu Ini Menurut Gue Kadang-kadang Kalau Memang Dapet That's Good Kalau Gue Mati That's Good Kalau Nggak Gue Buang Aja Nggak Masalah Dan Gue Juga Karena Buat Ini Tanpa Makar Gue Jadi Lo Nggak bisa Timing Play Dianta Lo Dan Itu Enggak Nggak Bisa Lo Apa ya Itu Hal Yang Lo Korbankan Juga Tanpa Memangkan Makar Gue Berarti Dianta Lo Lebih Sedikit Berkurang Power Levelnya Tapi Menurut Gue Satu Masih Cukup Karena Satu Kadang-kadang Come up Kalaupun Nggak Kepakai Lo Bisa Buang Dari Anything Banyak Yang Bantu Ngebuang Tangan Mati Lanjut Untuk Item Empat Bola Ultra Menurut Gue Standar Sambil Ngocokin Tangan Lo Juga Sambil Cari Granbull Atau Snubbull Yang Kurang Lalu Ada Empat Bola Nes Empat Bola Nes Juga Menurut Standar Lo Main Apricorn Maker Dan Lo Juga Mau Setup Makanya Empat Bola Nes Gue Nga Bola Great Disini Kenapa Karena Pokemon Juga Dikit Dan Chance Lo Untuk Hit Nya Juga Nggak Gere Gere Banget Makanya Gue Nggak Main Bola Great Lanjut Ada Empat Poke Gear 3.0 Dimana Poke Gear Ini Membantu Banget Konsisten Kalian Cari Supporter Kalian Bisa Cari Apricorn Maker Ataupun Cari Red Challenge Tantangan Red Dimana Poke Gear Ini Bilang Lihat 7 Kartu Paling Atas Ambil 1 Supporter Yang Kalian Temukan Dari 7 Kartu Tersebut Makanya Gue Rasa Poke Ini Konsisten Jadi Kalian Punya Tantangan Red Kalian Punya Bola Ultra Kalian Punya Apricorn Maker Ini Anggeplah Apricorn Maker Kalaupun Kalian Gak Punya Analisa Bill Gak Bapak Tapi Itu Bisa Punya Punya Charge Untuk Mengosongkan Tangan Kalian Untuk Bikin Sangan Grand Bull Itu 160 Dan Itu Akan Jadi Sesuatu Yang Huge Juga Dibanding Apa Namanya Kartu Kartu Yang Lain Kalian Masih Play Batu Api Gak Gue Gak Gak Play Batu Api Makanya Pokegear Ini Bisa Bantu Banget Ngedig In Kalian Juga Tentu Aja Kalau Kalian Gak Dapet Dan Juga Gak Ada Tujuan Untuk Ngosongin Tangan Ya Play Aja Pokegear Gak Usah Ambil Apa Lanjut Ada Dua Tukar Pokemon Dua Cukup Karena Bisa Dicari Sama Tukar Pokemon Ketiga Atau Keempat Lanjut Dua Tandu Karena Lo Basically Hard Grand Bull Hard Banget Main Grand Bull Dan Lo Pasti Balikin Grand Bull Ke Deck Dan Snow Bull Atau Misalkan Lo Lagi Leading Dan Lo Mikir Mungkin Coba Butuh Satu Grand Bull Lagi Itu Udah Close The Game Itu Bisa Itu Gak Masalah Lo Balikin Ketangan Tapi Most The Time Karena Kadang Tandu Pertamanya Lo Buang Pake Bola Ultra Atau Pake Tantangan Red Nah Makanya Disitulah Tandu Kedua Akan Berguna Dimana Lo Bisa Balikin Tiga Kedek Dan Itu Akan Bantu Lo Banget Makanya Dua Tandu Lanjut Ada Dua Dambel Binaraga Dua Dambel Ini Sebenernya Kemarin Gue Agak Pengen Ngekat Tapi Gue Bingung Ngekat Apa Jadi Ini Selara Kalian Tapi Gue Kemarin Pake Dua Kalau Kalian Mau Kangkat Ini Gue Saran Pake Fairy Charm Warna Tergantung Atau Elemen Yang Tergantung Sama Metagame Di Tempat Kalian Makanya Tapi Kemarin Gue Merasa Fine Fine Sih Dua Dambel Jadi Gak Pasal Satu Choice Band Pilihan Simple Banget Karena Semua Didek Ini Bisa Dicari Pake Tatangan Red Jadi Kalau Memang Lo Butuh Choice Band Untuk Certain Game Lo Tinggal Cari Pake Red Atau Lo Accidentally Didraw Lalu Bisa Simpan Lo Pastiin Choice Band Lo Dipake Di Saat Yang Tepat Karena Kalau Lo Buang Choice Band Di Di Tempat Yang Salah Di Saat Yang Salah Itu Bisa Cost Lo Game Literally Cost Lo Game Makanya Choice Band Tapi Satu Cukup Cukup Menurut Gue Satu Cukup Karena Lo Bisa Cari Choice Band Ini Pake Tentangan Red Lanjut Ada Satu Mesin Daur Ulang Energy Maksud Time Gue Pake Dia Untuk Balikin Energy Kedek Sama Misalkan Gue Juga Sering Buang Energy Juga Dari Hand Entah Dari Bola Ultra Ataupun Tentangan Red Jadi Gue Bisa Balikin Tiga Energy Kedek Kalaupun Engga Yaudah Gue Ambil Energy Dari Grave Ke Hand That's Fine Makanya Satu Mesin Daur Ulang Ini Cukup Lanjut Ada Satu Talip Penyelamat Sama Kayak Switch Tapi Ini Lebih Force Lawan Untuk Switch Kadang Di Certain Case Lo Better Play Talip Penyelamat Untuk Maksa Lawan Switch Karena Lawan Juga Tukar Balik Atau Gimana Dibanding Lo Tentangan Red Ambil Tukar Pokemon Mendingan Ambil Talip Penyelamat Tapi Situasional Banget Tapi Satu Cukup Dan Menurut gue Itu Satu Pilihan Yang Bagus Untuk Satu Situation Lanjut Ada Satu Catatan Teman Satu Catatan Teman Cukup Karena Basically Most Time Lo Cuma Balikin Gusma Dianta Ataupun Tantangan Red Lo Gak Pernah Membalikin Pembuat Apricorn Atau Anlis Abil Gak 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 Akan Pernah Camkan Gusma Dianta Atau Tantangan Red That's It Only Those Three Yang Akan Lu Selalu Balikin Pake Catatan Teman Satu Cukup Dan Bahkan Gue Kayak Kadang-kadang Memikir Tapi Kadang-kadang Lo Ultra Ball Tantangan Red Itu Lo Buang Supporter Itu Kadang Lo Harus Mikir Gue Masih Butuh Gusma Gue Masih Butuh Dianta Mungkin Ngarep Atau Gue Masih Butuh Tantangan Red Untuk Beber Pattern Mengelosongin Tangan Pake Tantangan Red Itu Bisa Terjadi Makanya Satu Lanjut Satu Energy Spinner Lo Bisa Pake Viridian Flores Tapi Di Build Ini Gue Pake Energy Spinner Karena Lo Bisa Fail To Search Dan Stadium Lo Itu Gue Main Beberapa Stadium Yang lain Makanya Gue Gak Main Viridian Flores Dan Spinner Ini Oke Fine Masul Time Gue Juga Buang Ini Pake Ultrabol Ata Tangan Red Tapi Ini Energy Peace Lo Yang Lo Nanggep Energy Lo Plus Satu Karena Energy Spinner Tapi Energy Spinner Bukan Energi Yang Berarti Enggak Kadang-kadang Kalo Memang Lo Udah Play Energy Ada Energy Spinner Lo Bisa Play Untuk Satu Search Jadi Tangan Lo Bisa Kosong Makanya Gue Play Satu Energy Spinner Lalu Ada Field Lower Field Lower Ini Situasional Juga Kalo Kalian Gak Butuh Buang Pake Energy Challenge Buang Ultra Ball Tapi Dimana Sekarang Gue Yakin Selalu Ada Target Field Lower Makanya Gue Masih Bawa Satu Lanjut Ada Fairy Chum Listrik Kenapa Fairy Chum Listrik Spesifik Kapanapun Kalian Pergi Kapanapun Kalian Pergi Gue Rasa Fairy Chum Yang Paling Hori Untuk Di bawah Itu Adalah Fairy Chum Listrik Kenapa Di deck Ini Picarum Itu Adalah Musuh Musuh Lo Yang Sulit Untuk Dikalah Karena Picarum BGX Bisa Kebelakang Bisa Nge-hit Kebelakang Dimana Kalo Lo Terlihat Satu Sama Eh Sorry Dua Sama Dua Di turn Itu Satu turn Lo Lohan Lo Dapet Dua Itu Akan Pusing Makanya Gue Disini Bawa Satu Fairy Dimanapun Metanya Karena Lo Gak Pernah Tahu Lo Akan Melawan Apa Ya Gue Rasa Fairy Chum Lightning Ini Paling Worry Untuk Di bawah Kalaupun Nggak Ngalawan Lightning Yaudah Lo Buang Aje Asal Kemana Ke Gak Masalah Tapi Gue Bilangin Lo Bener-bener Butuh Ini Bahkan Gue Butuh Yang Kedua Untuk Karena Gue Sempat Juga Kalah Sama Picarum Karena Miss Gitu Karena Gue Bikiran Gue Nggak Ain Law Nggak Bawa Fit Bawa Rata Fit Bawa Belum Naik Dan Don't Gue Kalah Gara-gara Itu Makanya Gue Kemarin Bawa Satu Fairy Chum Lightning Tapi Kalau Kalian Mau Play Dua Gue Recommend Banyak Lanjut Ada Dua Quill Penghukuman Kenapa Dua Karena Banyak GX Satu Dua Karena Ya You Know Stadium You Always Have One Dan Kenapa Dua Nggak Satu Gue Pengen Bawa Satu Gue Pengen Cut Ini Jadi Firden Forest Ataupun Mungkin Jadi Item Atau Tool Yang Lain Tapi Gue Mungkin Belum Kepikiran Ya Karena Gue Juga Mikir Build Ini Tuh Gue Lihat Oke Enak Banget Sih Build Makanya Disini Gue Bawa Dua Quill Kenapa Karena Gue Lebih Sering Ketemu GX Daripada Ketemu Non GX Gak Tau Kenapa Apa Emang Meta Indun Kayak Gini Atau Memang Gue Nya Aja Salah Tempat Belum Keliling Tapi Gue Lebih Sering Ketemu GX Makanya Gue Rasa Dua Quill Masih Oke Fine Terakhir Ada Wonder Labirin Menurut Gue Simple Karena Lo main Fairy Dan Wonder Labirin Ini Memastiin Lawan Lo bisa Satu Turn Short Untuk Nyerang Lawan Ketemu Satu Tahun Terkenyerang Lo bisa Jauh Banget Dari Situ Progresnya Makanya Satu Wonder Labirin Dan Yang Terakhir Adalah Energi Lo main Enggak Lo Enggak Lo ya Gue Kemarin Main 8 Energy Fairy Kenapa 8 Karena Karena Tadinya Gue mau main 7 Jujur Tadinya Gue mau main 7 Energy Fairy Tapi Karena Karena Apa ya Gue gak Pede Sama Diti Gue Sendiri Bahkan Gue punya Energy Spinner Pun Gue masih Gak Pede Dan Gue Kayak Mikir Ah Gak 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 Berani Untuk Teklis Dan Bahkan Meskipun Gue play Spinner Gue play Mesin Daurulang Energy Tapi Gue Mikir Gak 7 Tuh Gak Cukup Gue Udah Pernah Main Grand Bull Gue Udah Tau Gimana Sakitnya Miss Energy Di Grand Bull Makanya Gue Play Lebih Satu Energy Yaitu 8 Plus Satu Spinner Jadi Kayak Berasa Main 9 Dan Juga Lo Punya Recovery Energy Dalam Bentuk Mesin Daurulang Energy Dan Ya Seperti Ini deck Nya Sangat Sampel Lurus Banget Ini Kenapa Gue Gak Pake Cargo Karena Once again Tadi Konsistensi Itu Udah Tentangan Red Ini Tentangan Red Makanya Menurut Gue Apa Ya Deck Nya Udah Enak Banget Lo Punya Literally 8 Cara Tentangan Red Dan Juga Bola Ultra Dan Juga Lo Basically Punya Pokegear Untuk Nyari Ini Dan Apricone Untuk Nyari Ini Dan Lo Basically Punya Untuk Ngosongin Tangan Gampang Tanpa Perlu Konsistensi Dari Makar Gue Tapi Saya Lagi Gue Bilang Preferensi Orang-orang Beda-beda Yang Kayak Gini Gue Lebih Suka Yang Memang Gak Banyak Partial Brick Dan Lo Bisa Lurus Lurus Aja Untuk Set Up Makanya Gue Suka Gue Prefer Build Yang Ini Kalau Kalian Lebih Suka Build Yang Makargo Itu Silahkan Tapi Pasti Ada Beberapa Komposisi Kartu Yang Pasti Gak Bisa Masuk Kalau Kalian Pakai Build Makargo Karena Lo Biasanya Bawa 2-2 Main Build Ini Enak Banget Dan Gak Ada Penyesalan Sama Sekali Kecuali Gak Tau Kenapa Seminggu Ini Gue Dikit Banget Ketemu ADP Tapi Other Than That Gue Sangat Puas Juga Gue Main Deck Ini Satu Satunya Hal Yang Gue Gak Puas Gue Gak Dapat Pembuat Apricorn 2 Lagi Sisanya Oke Sisanya Fine Kalau Kalian Meta Kalian Banyak Blase Valor Kalian Bisa Bawa Tapu Vini Satu Satu Cukup Satu Tapu Vini Itu Akan Bantu Bukan Sama Kalian Dan Gue Sebenernya Punya Deck Tag Satu Lagi Tapi Gue Gak Share Dulu Karena Gue Juga Untuk IRLP Gue Belum Memastikan Apakah Itu Tag Play Jago Tapi Menurut Gue Itu Tag Play Yang Bisa Banget Digunakan Karena Gue Beberapa Matchup Gue Merasa Oh Kalo Gue Pake Tag Play Yang Itu Gue Bisa Banget Menang Dibandingkan Gue Alotan Pake Granbull Doang Ngehit 160 160 Entah Bisa Ngehill Bisa Ngehaserole Bisa Maju Mundurin Pokemon Gue Sakit Banget Tapi Overall Kalo Meta Tempat Kalian ADP Main Ini Rata ADP Gak Bisa Pusing Pokoknya Jangan Lupa Like Video Ini Kalo Kalian Suka Dengan Deck Ini Kalo Kalian Mau Deck Profile Yang Lainnya Tentu Aja Gue Masih On a Quest Seminggu Satu Deck Dan Probably Minggu Seminggu Kedepan Minggu Terakhir Yang Gue Quest Satu Minggu Satu Deck Dan Mulai Agustus Gue Akan Main Mungkin 2-3 Deck Yang Akan Gue Fokuskan Tergantung Nanti Meta Dan Dimana Gue Main Dan Sorry Banget Mungkin Agustus Nanti Gue Nggak Akan Share Deck Profile Yang Bener Bener Gue Pake Gitu Karena Gue Mengajar Poin Leader Buat ID Pokemon Di Bulan Agustus Makanya Gue Mungkin Nggak Akan Bahas Banyak Tentang Deck Gue Tapi Gue Akan Bahas Deck Lain Yang Akan Pop Up Meta Meta Game Dan Sebagainya Pokoknya Bulan Agustus Akan Menjadi Menarik Pokoknya Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Dan Juga Nyalain Notifikasi Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Update Terbaru Dari Channel Ini Makanya Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Pokoknya Gampang Banget Dan Juga Comment Kalau Kalian Mau Request Deck Apapun Banyak Yang Nanya Ke Gue Bagi List Ini Gue Nggak Mau Bagi List Kalau Gue Nggak Ngetes Gue Ngetes Dulu Dan Gue Mikir Oh Listnya Jago Share Deck Grand Bull Yang Memang Gue Pake Next Week Seminggu Kedepan Gue Sudah Ada Deck Kalau Kalian Kenal Gue Di IRL Dan Sering Let Gue Ganti Deck Mungkin Kalian Tau Dek Apa Tapi Kalau Kalian Belum Tau Yaudah Tunggu Detail Ini Jangan Lupa Say Lagi Thank You Thank You Yang Udah Nonton And I See You In Next Video Tentangan Red Ini Tentangan Lo pada Nanya Yang Ngasih Video Ini Apa Tentangan Red Thank You